The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Yohanes 14 ayat 16 Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Kabulan, Kabulan, kemarin kakak sekolah minggu mengatakan bahwa Rok Kudus adalah penghibur dan penolong yang dijanjikan Tuhan untuk selalu menyertai orang percaya selama-lamanya Pada hari Pentecostal, Rok Kudus telah dicurahkan atas murid-murid Tuhan Yesus Dan Rok Kudus juga tinggal dalam diri semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kita Iya, betul Tari Wah, kakak bangga nih, Tari ingat dengan baik apa yang diajarkan guru sekolah minggu kemarin Tapi, hari masih ada pertanyaan sebenarnya kak Kak Bulan bisa jelaskan tidak? Apa yang ingin Tari tanyakan? Mudah-mudahan kak Bulan tahu jawabannya ya Ini kak, apa maksudnya Rok Kudus tinggal di dalam diri orang percaya? Oh, maksudnya begini Tari Waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita Rok Kudus akan ada di dalam hati kita Rok Kudus menyertai kita senantiasa dan tahu semua yang kita pikirkan maupun rasakan Rok Kudus ada dalam hati untuk menolong kita memahami isi Alkitab Membimbing kita dalam membuat keputusan dan membantu kita dalam melakukan kehendak Tuhan Oh, begitu Jadi, Tari bisa mengerti firman Tuhan yang diceritakan kakak sekolah minggu Karena Rok Kudus yang menolong ya kak? Betul Tari Rok Kudus juga yang mengajar kita bagaimana berdoa kepada Tuhan Rok Kudus mau terus bekerja di dalam hati kita Ia menghibur waktu kita sedih Memberi semangat dan jalan keluar waktu kita dalam kesulitan Ia menjaga agar kita tidak melakukan yang jahat Dan membimbing kita dalam mengasihi orang lain Rok Kudus mau membimbing kita dalam segala hal yang kita pikirkan dan lakukan Pertanyaannya Tari mau tidak untuk selalu dibimbing Rok Kudus? Mau dong, Apulan Bagus sekali, Tari Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah kamu juga mau dibimbing Rok Kudus setiap hari? Bagus sekali, adik-adik Sekarang mari kita berdoa bersama ya Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan sudah memberikan Rok Kudus dalam hati kami Tolong kami Tuhan Supaya bisa rajin baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari Sehingga kami mengerti penyertaan dan bimbingan Rok Kudus dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Roh Kudus yang manis Tolong aku Menuruti firman Tuhan Roh Kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Jadikanku Jadikanku